. Pasukan Zionis kembali menjadi bulan-bulanan Brigade Al-Quds, Militer Gerakan Jihad Islam Palestina, P.I.J. Saat berkumpul di area gubernur pusat Israel, para tentara tersebut dikepung dengan lusinan mortir. Akibat serangan tersebut, tentara Israel Kocar Kacir berupaya menyelamatkan diri. Dilansir dari Al-Mayadeen pada Senin, 18 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds mengklaim sejumlah pejuangnya menyergap timur gubernuran pusat, yang digunakan untuk pertemuan tentara Israel. Dalam penyergapan tersebut, Brigade Al-Quds mengaku menghujani kumpulan tentara menggunakan mortir. Alhasil tentara IDF pun Kocar Kacir menyelamatkan diri dari serangan Brigade Al-Quds. Namun Brigade Al-Quds tidak membeberkan soal total korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski demikian, Brigade tersebut juga mengonfirmasi bahwa prajurit perlawanannya menembak jatuh pesawat Skylar Israel. Pasalnya pesawat tersebut dibombardir ketika melakukan operasi mata-mata di timur kota Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!